Hewan berbulu yang lucu seperti boneka, itulah kesan pertama ketika melihat Sulili. Primata asal Jawa Barat ini belakangan menjadi pemerintahan karena kemunculannya di area permukiman warga di Cianjur pada Senin 20 Januari 2020 lalu. Hewan bernama Latin Presbytis comata itu adalah spesies primata endemik Jawa Barat dan termaksud jenis satwa yang dilindungi. Hewan itu umumnya senang memakan buah-buahan, biji-bijian, serangga, dan tumbuh-tumbuhan. Jenis tumbuhan yang sering mengetahkannya antara lain kaliandra, pakis, kondang, alpukat, kopi, penyeing, bumbuai, nangka, melinjo, dan nangsi. Sulili Jawa memiliki ukuran tubuh yang sangat besar sampai sedang. Cili-cili khas monyet ini yang membedakan dengan primata lainnya adalah warna bulu abu-abu di seluruh bagian tubuh tetapi berwarna putih di bagian dada. Rambut yang menutupi tubuh cukup panjang dan tebal. Rambut di kepala memiliki jambul berujung runcing. Alis meremang kaku mengarah ke depan. Sulili Jawa merupakan hewan yang hidup berkelompok dan umumnya dalam satu kelompok yang dipimpin oleh satu jantan dewasa dengan anggota betina beserta anak-anaknya. Selain itu, Sulili juga pernah menjadi maskot di Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat pada tahun 2016. Penggunaan Sulili menjadi maskot di Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat pada tahun 2016 tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap konservasi satwa endemik yang terancam punah saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!